Bagaimana caranya untuk memakrifatkan kalimat basmalah yang terdiri daripada 19 huruf yang jika diaplikasikan dengan benar maka akan dapat mencegah daripada kemiskinan dan berbagai macam bala bencana daripada amukan 19 malaikat zabaniyah yang sesuai dengan jumlah huruf daripada kalimat cuci basmalah tersebut dan tentunya akan ada perbedaan daripada hanya sekedar membaca dengan orang yang sudah memakrifatkan kalimat suci ini tentu hasilnya akan berbeda pastikan kamu menyimak video ini sampai selesai dan pahamkan setiap katanya mudah-mudahan Allah SWT merintuai kita semua Amin Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sang Sejati Kalimat suci Bismillah adalah sesuatu yang sangat akrab dengan mulut kita bahkan saking seringnya kita melapaskan kalimat basmalah tersebut baik itu secara sadar maupun tidak sadar malah membuat kebanyakan dari kita itu beranggapan bahwa kalimat basmalah ini biasa-biasa saja untuk menepis semua stigma negatif tersebut mari kita mengkaji bersama hakikat inti daripada makrifat basmalah ini ketika Allah SWT menurunkan kitab taurat kepada Nabi Musa alaihi salam beliau mendapati bahwa di dalam kitab tersebut itu terdapat seribu surat dan tiap suratnya ada seribu ayat lantas berkatalah Nabi Musa alaihi salam Ya Tuhanku kalau begini siapa yang sanggup membaca dan menghapalnya kemudian Allah menjawab Hai Musa aku akan menurunkan kitab yang lebih agung daripada ini dan Nabi Musa bertanya kembali Ya Tuhanku kepada siapa kitab itu akan diturunkan Allah SWT kemudian menjawabnya yaitu pada diri kekasihku Muhammad SAW penutup segala Nabi kemudian kata Allah aku menurunkan 101 kitab yang 50 aku turunkan untuk Nabi Sis yang 30 untuk Nabi Idris yang 20 untuk Nabi Ibrahim Taurat untukmu Zabur untuk Nabi Daun dan Injil untuk Nabi Isa alaihi salam dan yang paling pamungkas adalah untuk diri kekasihku Muhammad SAW dan dari semua kitab-kitab terdahulu itu telah terangkum seluruh maknanya pada kitab Al-Quran dan di dalam kitab Al-Quran tersebut ada 114 surat 30 juj dan semuanya terangkum pada surat Al-Fateha dan makna Al-Fateha terangkum dalam Bismillah dan 7 ayat Al-Fateha terangkum dalam 7 huruf Basmalah Ba Sin Mim Alif Lam Lam Ha dan makna hakikat daripada Bismillah ada pada titik huruf di bawah Pak yang mengisyaratkan keesahan Allah dan Allah yang menguasai juga mengatur alam raya ini tanpa butuh yang lain yang ini diisyaratkan pada tanda melengkung di atas titik tersebut Basmalah adalah hadiah khusus daripada Allah untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para umat yang dapat menjadi tameng diri di dunia maupun di akhirat Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf yang bisa menjadi tameng bagi para pembacanya daripada amukan 19 malaikat Zabaniyah yang ada di neraka yang tugasnya itu menggembeng penghuni neraka yang bisa aman hanyalah orang yang dahulu rajin membaca kalimat Basmalah tersebut Basmalah juga akan menghindarkan si pembacanya daripada 70 jenis bala bencana mulai dari kebakaran penyakit bencana kemiskinan dan lain-lain yang menjadi pertanyaannya banyak dari kita yang sering membacanya tetapi masih miskin juga penyakit dan bencana juga masih sering menghampiri jawabannya karena mereka hanya sebatas mampu membacanya tanpa mengetahui kaji daripada makrifat Basmalah ini inilah yang membedakan antara orang yang awam dengan mereka yang telah dipahamkan ilmu makrifatullah orang yang awam hanya membacanya tanpa tahu kaji makrifatnya sedangkan orang yang telah bermakrifatullah mereka bukan hanya sebatas membaca kalimat agung Basmalah tersebut tetapi telah disertai dengan pengetahuan kaji makrifatnya sehingga kekasiatan keajaiban daripada keramahnya benar-benar nyata saya ambil contoh satu amalan Basmalah yang jika dibaca pada pagi dan petang masing-masing tiga kali bacaan dapat menghalau tujuh puluh macam bencana di dunia perhatikan kalimatnya jika kalimat ini kita baca dengan cara memakrifatkannya maka efek daripada khasiatnya sungguh ajaib dan luar biasa tentunya hanya terjadi kepada siapa saja yang tidak hanya sekedar dibaca tetapi wajib tahu dan wajib mengenal apa itu Basmalah hingga kita bisa dengan mudah meraih khasiat Basmalah yang akan menghindarkan si pembacanya daripada tujuh puluh macam jenis bencana lahir dan batin dan dapat menghindarkan diri daripada kemiskinan dan berbagai macam musibah lainnya berikut ini kaji daripada makrifat Basmalah pahami dan resami maknanya Bismillah dengan menyebut nama Allah Nirrahman yang maha pengasih pada segenap makhluk yang beriman ataupun yang tidak beriman maha memberi rizki pada segenap makhluk yang beriman ataupun yang tidak beriman yang mengabulkan doa semua penduduk umi yang beriman ataupun yang tidak beriman Nirrahim yang maha penyayang yang mencurahkan sayangnya hanya pada orang yang beriman saja sekarang kita lihat perbedaan antara makna Hirrahman dan Nirrahim makrifat daripada lapas Hirrahman adalah Allah yang mencurahkan segala kasihnya kepada semua makhluk baik itu yang beriman ataupun yang tidak beriman dan Allah juga yang memberi rizki dan mengabulkan setiap doa daripada mereka semua tanpa memandang latar belakang mereka baik itu beriman ataupun yang tidak beriman maka jangan heran jika melihat orang-orang kafir mereka juga diberi rizki dan doanya terkabul ini semua karena sifat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala dan makrifat mendalam daripada lapas Nirrahim adalah rasa sayangnya Allah hanya untuk orang yang beriman oleh karena itu yang dimasukkan ke dalam syurganya itu hanya berlaku bagi orang yang beriman saja tetapi kenapa masih ada orang muslim yang dimasukkan ke dalam neraka itu karena untuk membersihkan mereka daripada karat-karat dosa agar benar-benar bersih dan layak untuk masuk ke dalam syurganya makanya sebelum membaca kalimat suci ini diamkan terlebih dahulu batin kita daripada bersih dan bersih dan apapun juga biarkan kalimat-kalimat suci ini mengalir ke dalam darah dan detak jantung kita tenang sunyi dan rasakan bahwa manifestasi daripada sifat-sifat cahaya kebesaran yang terkandung di dalam kalimat suci basmala benar-benar nyata pada segala gerak dan diam nya kita itulah sekelumit daripada ilmu makrifat basmala yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat baik itu di dunia maupun di akhirat terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton